Halo teman-teman, kali ini aku akan road trip dari Surabaya ke pulau Madura Kalian mau tahu, kita akan kulineran Bebek Sinjai guys Oke, stay tune ya guys Ini sampai di Jalan Baru Gramat, ini Taman Bumbu Suasananya Rinis Bendung Ini pukul 13.58 guys Taman Bumbu Suhunya dingin banget Bersangat Surabaya hari Siang hari Taman Bumbu Oke, kita menjadangnya guys Guys, terus di Jalan Abah Supi Rahmat Suasananya Bendung Taman Bumbu Namun, hujannya Rindih Taman Bumbu Umar 2 Taman Bumbu Tahun Taman Bumbu Taman Bumbu Siang Taman Bumbu Guys, Jalan Raya Pas Pira Smart Kota Surabaya Ini buat kalian yang Ingin berlibur Kota Surabaya Disini adalah pusat Ramaian guys Kota kota Ke arah kunjungan plaza Itu depan pun yang plaza ya guys Oke, di depan ini adalah Kampung Kaza Kaza yaitu Kampas Kampas Kampung Plaza guys Jadi Oke guys Ini aku udah sampai di tempatan Curamadu Ini aku udah 4 kali Kalau gak salah guys Ini Dulu aku Marketing mobil Pameran eventnya itu sampai ke Madura guys Tahun 2014 14an guys 14-15 Jadi aku even sampai ke Madura Piketnya Dan ini setelah berapa tahun Aku kembali bersama Dulu Maya Dan tolnya sudah gak berbayar guys Dulu berbayar sekitar 80-an Gak tau kenapa Ini jalur Sepeda motor guys Gak boleh berhenti ya Bapak Tau Gak boleh Disini gak boleh berhenti guys Bisa kena tilang Kan udah gak ada polisi Ya gak boleh Gak boleh berhenti disini Namun aku Nambah beban Jembatan Nambah beban Jadi guys Ini sudah sampai di Tangan Memang Baga ya Iya Bagaimana 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 Bagus banget Pirip Ampera ya Ya Kalau malam Ada lampunya Ada ini Garis-garis Oke guys Sebentar lagi Kita akan exit Sampai di Pulau Madura guys Kamu kabut ya Kamu kabut Suasananya ini jam Sampai sore Yang hampir jam Tiga guys Sudah Kita lihat Turun Oke guys Kita sekarang Sudah masuk Mulanya Madura Sekarang kita akan Menuju ke Bebek Shinjai Berapa menit Dan ini pertama kalinya Aku juga Mau ke Bebek Shinjai Dari Exit Jembatan Suramadu 18 menit Ke Bebek Shinjai Ke Bebek Shinjai Jadi Tidak jauh Di Bakalan Disini aku ada teman guys Teman Kerja Di Nissan Di rumahnya Suasananya Mendum Sama Cuma Disini Tidak ada Hujan Sudah Mungkin Sudah Sudah Hujan Sudah Sudah Hujan Sudah Sudah dianggap daun dianggap selamat menikmati selamat menikmati Oke guys, ini sebelah kiri adalah Bebek Songkem Bebek Songkem guys, awal masuk di Bangkalan di depan ada Gavura selamat datang bangkalan kota guys oke, kita sudah masuk di kota bangkalan adain rumah ini rumah-rumah ada penduduk guys disini banyak orang kayaknya guys 6 menit dari sini guys ke Bebek Singjay yang sudah masuk ke Bangkalan sudah lapar ini sudah lapar ketemu guys nah ini sudah banyak cantor di beach guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning show me the sound of fake to me now I wanna wake up with you in the morning turn this phone, turn it to an ocean let me float around ok guys kita sudah sampai di Bebek Singjay Abangkalan, Madura guys kita akan parkir dulu cukup ramai parkirannya tapi kak yang ini sih cukup luas guys parkirannya jika kalian bus truk aroma bebek bebeknya ya lah ya lah olmedan ya depok kita akan parkir dulu guys bebek bendut ndut 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 masih gitu hmm hmm Oke guys sekarang kita udah sampai di Bebek Sinjai di Bangkawa tempatnya sangat luas cukup ramai guys guys ini adalah suasananya yang di dalam rame banget guys kayaknya kalau mau pesen langsung dateng ke kasirnya situ tempatnya hai 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 selamat menikmati guys masih antri guys panjang banget anti guys guys ini aku udah transaksi 3 porsi ini untuk harganya rupuk ikan teniri guys disini kalian bisa bayar pake debit gak harus tunai jadi guys kalau kalian ke bebek singgai kalian sudah belinya pilihnya satu paket guys sama minyak pilihnya ada degan es degan atau teh botol guys ada juga aqua oke guys kita makan dulu ya guys ini sebenarnya aku gak suka sambelnya guys cuma dia gak ada pilihan lain hanya sambel menunya hanya sambel mangga jadi buat kalian suka sambel pencit oke lah ya tapi kalau aku nih kayaknya gak terlalu doyang tapi gak apa-apa lah emang adanya ini guys oke kita makan juga guys makan cuy untuk bebeknya khasannya tuh kayak bebek padang ini cuma ini beda banget guys ini lebih gurih empuk guys sambelnya gak terlalu pedas biasa saja tapi enak banget guys aku belum menjumpai yang di Surabaya kayak gini emang bener-bener beda dan nasinya guys banyak ya nasinya tuh pulen guys nasinya pulen banget emang 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 sambel pencitnya millones emang 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 empuk emang emang 0 emang kekurangan kalau yang disini aku suka oke ini berarti gak boleh guys jadi buat di bebek sinjay bangkalan ini menu nya tuh bukan hanya bebek guys bukan hanya ayam goreng tapi banyak varian ada juga soto, ruja kas madura guys jadi kalau kalian bangkalan madura ini ke bebek sinjay ini bisa nyobain menu-menu lainnya tas madura semua ya tas madura semua tas madura juga hehehe jatuh lembut banget ini kita rasa madura ada kecap juga dan guys disini bebeknya tidak amis kalau aku coba oke guys selesai sudah oke guys selesai sudah road trip kita dari surabaya ke madura bangkalan nyobain bebek sinjay asli madura guys ternyata rasanya emang beda dan bebeknya tuh gurih banget sambalnya awalnya aku ekspektasinya gak doyan dan ternyata dan ternyata nasinya juga punel disini banyak pilihan menu nya guys jadi bukan hanya bebek aja bukan ayam aja tapi ada ujah ada suku dan sebagainya jadi kalian yang mau mampir ke bebek sinjay ini bisa pilih menu yang kalian suka untuk bebek sinjay aja sendiri kalau makan tempat itu sudah dipaketin sama minumannya guys kalian bisa pilih SD atau air SD gun oke sekian dulu vlog dari aku terima kasih sudah menyaksikan vlog ini buat kalian yang suka dengan video aku subscribe like, komen, dan share ya guys oke bye bye terima kasih dan sampai ketemu di vlog berikutnya bye beda ya kalau udah makan ya lebih kenteng gitu ya like a chair like a chair click my subscribe bye bye